Halo guys, kita bertemu lagi di channel ini. Oke, video pada kali ini saya ingin memperkenalkan dan menguji coba parang golok memburu yang saya akan buat sehingga siap untuk saya hadiakan aku pada anak lelaki saya. Jadi, yang belum berhulu parang ini atau golok ini memang nipis saja, kawan-kawan. Dan agak tajam. Tunggu aja punya saya coba untuk ketajaman jauh, kawan-kawan. Ini penalang-alang tajam ya, kawan-kawan. Ketajaman memang oke lah, tapi apakah mataparang senipis ini boleh menetap tulang kaki Oh ya, ini adalah besi spring kereta lama, yaitu Land Rover. Oke, untuk tidak membuang masa, kita akan cuba ketahanan mata parang ini, kawan-kawan. kita boleh dengar juga kan, dia punya memang tulang keras. setakat sekarang, kawan-kawan. langsung tidak kerusakan berlaku. Kita akan coba potong lagi, kawan-kawan. Nah, ini memang tulang ini ya, yang ini mungkin kawan-kawan kanu lagi, sebab dia bahagian apa nih? bilang dia punya bulgain tulang pak, jadi mungkin ada kawan-kawan yang cakap tulang kecil tapi kali ini kita akan potong yang tulang yang ini. Oke, sebenarnya untuk mutong tulang mesti ada tekniknya, kawan-kawan. Pertama kita jangan potong begini kita mesti kasisirong potong ah, begitu kawan-kawan. Kayo pun paling bagus jangan potong munagak begini kasisirong begini baru lah kamu punya tetakan pada kayo makan betul ba? semua macam lembut saja. Begitu juga dengan tulang begini juga kawan-kawan. Pandai pendah-pendah kawan. Siap. ini bukan alang-alang tulangnya dan lihat kawan-kawan ini tidak ada ini memang terus menerus ini kawan-kawan ini ini memang lembut lah kalau bahagian buljain dia ini sayur saja dia potong. Jadi kawan-kawan sudah kawan-kawan tengokkan kehebatan pandai besi generasi baru rungus yaitu jaslin jaslin ajib betapa hebatnya besi spring kereta lama yaitu Land Rover jadi kawan-kawan jika ada mempermosikan parang yang dibuat daripada besi Land Rover jangan risau kawan-kawan sebab besi daripada kereta lama Land Rover sangat berbaloi untuk dimiliki kawan-kawan ini lah bukti nya kawan-kawan mukha nalang-alangin kawan-kawan tulang may ne tulang basar ini mungkin 100 kg lagi lah di pinya badanin tinggal dan sekali lagi kawan-kawan jika menutak tulang ini info tambahan lah kalau anda tidak yakin dengan parangkan untuk menetak tulang anda anda dulu begini potong dulu begini baru guna belakang parang tetap-tetap begitu lepas pecah tulang baru pakai guna baru guna mata parang lah ini maksud saya bagi kawan-kawan terus tetap-tetap pakai mata parang begini begini kasih pecah-pecah dulu walaupun parang ini mampu ini untuk saya demo sajalah bagaimana teknik memutang tulang yang yang bagus lah yang tidak merusakkan parang kalau anda tidak yakin lah nah seperti tadi pakai belakang parang supaya bila tulang pecah baru kita pakai yang mata parang yang tajam tapi yang ini tidak masalah walaupun tidak walaupun terus-menerus guna bagian mata parang tidak masalah sebab walaupun sanipis ini memang tahan dan oh oh ya walaupun bilang tukang parang ini adalah Baselin Rover dan sokuhan yang bagus tapi kalau sanipis ini saya surkan kena hati-hati guna juga lah seperti yang saya tunjuk tadi cara putung tulang itu kita guna belakang parang kasih pecah dulu itu tulang baru kita guna mata parang lah tapi ini rusak tidak rusak anak saya punya juga tidak ada masalah jadi ok lah kawan-kawan terima kasih karena sudi menonton video ini semoga perkongsian saya pada kali ini bermanfaat kepada anda semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati